Klasifikasi makhluk hidup itu dia terdiri dari 5 kingdom Yaitu monera, protista, fungi, plantae, dan animalia Nah sekarang kita akan memasuki materi kingdom animalia Jadi hewan ini dia dibedakan pertama kali itu berdasarkan bentuk tubuh Yaitu ada yang berbentuk simetri radial Artinya adalah bentuk tubuh dapat dibagi menjadi bagian yang sama Jika ditarik bidang melewati garis tengah tubuh Nah jadi jika kita tarik garis, dia bentuk tubuhnya itu sama bagiannya Contohnya itu pada anemon laut Baru yang kedua ada simetri bilateral Yaitu bentuk tubuhnya hanya memiliki satu bidang pembelah Yang dapat membagi tubuhnya menjadi dua belahan yang sama persis Nah contohnya itu pada ikan Jadi ketika kita tarik garis sumbu dari atas Dia membelah menjadi dua bagian yang sama Baru ada lagi hewan berdasarkan jumlah lapisan tubuh Dia terbagi lagi menjadi dua Yaitu diploblastis dan tripoblastis Jadi hewan dipoblastis ini Dia itu memiliki dua lapisan tubuh Yaitu lapisan ekstoderm atau lapisan luar Dan lapisan endoderm atau lapisan dalam Contohnya itu pada hewan sinidaria Baru sedangkan hewan tripoblastis Dia ini memiliki tiga lapisan tubuh Apa aja lapisannya adalah lapisan luar atau ekstoderm Terdiri dari epidermis dan sistem sarap Baru ada lapisan tengah atau mesoderm Dia terdiri dari kelenjar pencernaan dan usus Dan lapisan dalam atau endoderm Terdiri dari jaringan otot Jadi klasifikasi hewan berdasarkan keberadaan tulang ruas belakang Yaitu dibedakan menjadi dua Yaitu invertebrata atau tidak bertulang belakang Dan vertebrata atau bertulang belakang Nah invertebrata ini terbagi lagi menjadi dua Yaitu protozoa dan metazoa Apa sih perbedaan dari protozoa dan metazoa? Nah kalau protozoa Protozoa adalah hewan bersel satu Dikelompokkan itu misalnya ganggang dan alga Sedangkan metazoa adalah hewan bersel banyak Itu ada termasuk di Porifera berasal dari kata porus yang berarti lubang-lubang kecil Dan vera mengandung Jadi porifera berarti hewan yang memiliki pori-pori Ciri-ciri dari porifera Bentuk tubuhnya seperti tabung atau jambangan yang berpori Dan di dalamnya terdapat rongga tubuh atau selom Umumnya tubuhnya itu melekat pada suatu dasar dan tidak dapat berpindah atau yang dinamakan sesil Nah makanannya ini dia berupa pelangton atau bahan organik yang masuk bersama air melalui pori Jadi pelangton tersebut dia otomatis masuk melalui pori-pori yang ada pada tubuh porifera Nah di antara koanosit dan sel epitel Dia terdapat gelatin Yaitu matriks protein yang disebut mesohil Nah di dalam matriks terdapat sel yang dapat bergerak Yaitu amobosid atau sel mesenkim Nah amobosid inilah yang berfungsi untuk mentransfer makanan yang telah dicerna oleh koanosit ke sel lain Film porifera terbagi menjadi tiga kelas Yaitu hexacitinelida Yaitu memiliki bentuk tubuh seperti vas bunga, cangkir, atau gendi Serta memiliki spikula yang tersusun atas silika Contohnya eoplestela Kelas demosponyae Dimana dia memiliki saluran air Tipenya itu leukon dan spikulanya itu berbentuk jarum Serta terbuat dari silika Contohnya sponyla Yang ketiga kelas kalkare Yang ketiga kelas kalkare Dimana dia memiliki spikula dari kalsium karbonat Contohnya itu sikon, sponya, leukosolenia, dan sikpa Soelom artinya rongga Dan enteron artinya perut Jadi kolentrata adalah hewan yang berongga Ciri umum dari kolentrata ini adalah Dia memiliki sel penyengat Atau dinamakan nematoki Nah tentakel inilah yang berhubungan dengan rongga gastrofaskuler tersebut Film kolentrata terdiri atas 4 kelas Yaitu Hidrozoa, skipozoa, antozoa, dan kubozoa Jadi kita bahas satu-satu ya Yang pertama hidrozoa Hidrozoa Pada bagian atas tubuhnya Terdapat mulut yang disebut hipostom Yang dikelilingi oleh tentakel Hidrozoa ini bereproduksi dengan cara seksual dan aseksual Dimana reproduksi aseksual terjadi melalui pembentukan punut Yang kedua kelas skipozoa Skipozoa berasal dari bahasa Yunani Skipo artinya mangkuk dan zoa artinya hewan Jadi skipozoa adalah hewan yang berbentuk mangkuk Nah anggota yang termasuk kelas skipozoa adalah ubur-ubur Atau Aurelia aurita Aurelia ini memiliki tentakel pendek yang berjumbai Bentuk tubuhnya seperti lonceng Baru yang ketiga adalah kelas antozoa Antozoa berasal dari bahasa Yunani Antos berarti bunga Dan zoa berarti hewan Jadi antozoa ini adalah hewan yang bentuknya menyerupai bunga Contohnya itu adalah pertama anemon laut Nah anemon laut Dia ini tubuhnya itu berbentuk simetri radial Soliter Berukuran besar Dan memiliki beragam warna Beberapa spesies Menempel pada substrat yang keras Membuat lubang pada substrat tersebut Dan ada yang melakukan simbiosis dengan organisme lain Seperti halnya ikan badut dengan anemon laut Yang keempat Kelas kubozoa Kubozoa berasal dari bahasa Yunani Yaitu kubos artinya kubus Dan zoa artinya hewan Ketiga pelati helvintes Berasal dari bahasa Yunani Pelati artinya pipih Dan helvintes artinya cacing Jadi pelati helvintes adalah cacing berbentuk pipih Ciri-ciri utamanya itu Pertama tubuhnya berbentuk pipih Dia belum memiliki sistem peredaran darah Dan sistem pernapasan yang kompleks Alat ekskresinya berupa nepridia Baru dia tidak memiliki anu Kelas-kelas pelati helvintes ini Dia ada namanya turbelaria Contohnya itu planaria Nah jadi planaria ini dia memiliki kemampuan khusus dalam beregenerasi Jadi ketika tubuh planaria ini kita potong Tubuhnya ini akan berkembang lagi dari potongan tersebut Menjadi hewan yang baru lagi Jadi yang termasuk dalam kelas-kelas pelati helvintes ini Dia ada namanya turbelaria Contohnya itu planaria Ada kestoda Dia ini memiliki alat penghisap berupa pengait Contohnya itu adalah Tainia saginata Baru dia ada Kelas trematoda Dia memiliki silia Dan memiliki kutikula Contohnya itu Vasiola hepatica Atau cacing hati Yang keempat adalah Nemati helvintes Atau nematoda Berasal dari bahasa Yunani Yaitu nematos artinya benang Dan helvintes artinya cacing Jadi nemati helvintes berarti cacing benang Ciri-ciri umumnya itu Dia berbentuk bulat, panjang, dan tidak bersegmen Sehingga cacing tersebut juga dikenal dengan sebutan cacing giling Nah pada nemati helvintes ini Saluran pencernaannya ini sudah sempurna Respirasi terjadi di permukaan tubuh secara difusi Dimana morfologi cacing betina lebih besar dari cacing jantan Pada cacing jantan Ujungnya itu berbentuk seperti kait Jadi nemati helvintes ini Dia hanya terbagi menjadi satu kelas saja Yaitu kelas nematoda Contohnya itu adalah Film Anelida Kata Anelida berasal dari bahasa Yunani Yaitu anulus yang berarti gelang atau segmen Sistem pernafasan sudah mulai kompleks Baru alat geraknya juga sudah berupa rambut Atau dinamakan seta Yang terdapat di setiap permukaan tubuh Nah film Anelida ini Dia terbagi menjadi tiga kelas Yaitu poliseta Ciri-cirinya itu tubuhnya itu memiliki ruas Dia memiliki banyak lekukan di setiap tubuhnya Tidak memiliki seta atau alat gerak Baru dia memiliki dua buah alat penghisap Nah kenapa dia dinamakan kelas hirudinai Karena dia memiliki zat hirudinin Dimana zat ini Mampu membuat darah Sukar membeku pada saat dihisapnya Contohnya itu pada Terima kasih telah menonton!